Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pelayan terluar biasa yang di rumah disana kita ini mau melakukan pemupukan ya guys ya ini pada pembibitan guys ini kita memakai DGW ya guys ya 16, 16, 16 plus TE ya guys ya jadi 16 nitrogen, 16 phosphat, dan 16 kalium ya guys ya udah orang lewat dulu guys nah plus stress element ya guys ya ya ini stress element ini terdiri dari unsur-unsur mikro ya guys ya oke langsung saja guys kita langsung aduk saja guys ya langsung kita berikan sedikit saja guys untuk penyiraman-penyiraman yang penting rutin nah yang sudah itu kita adukkan guys nah sampai dia benar-benar hancur nah kesini guys, kesini guys nah ini udah hancur guys ya ini setelah kita ini rasanya dingin guys rasanya dingin terus apa ya rasanya dingin sehat sekali pokoknya nah ini ini guys ya DGW ya guys ya boleh pakai merek-merek yang lain guys atau Yaramilla atau Mutiara sama saja bagus atau merek-merek yang lain nah ini langsung saja kita siramkan sedikit demi sedikit ya guys ya seperti ini guys ini harus rutin guys nah seperti ini kita siramkan untuk proses pemupukan ini karena posisinya kalau untuk penyiraman ini sistem untuk pakai selang kalau untuk khusus pemupukan kita siramkan pada kelapa sawit ini nah pada bibit ini guys kita harus rutin sekali untuk mengetahui bahwa nanti ada bibit yang afkir yang layak ditanam dan tidak layak ditanam ya guys ya ini baru kita lakukan penjarangan guys supaya apa? supaya pertumbuhannya maksimal pada daun-daun dan juga cahayanya penuh nah ini makanya kita lakukan penjarangan untuk bibit ini supaya hasilnya benar-benar maksimal nah ini teman-teman nanti seminggu lagi bisa dilihat lagi kalau saya bikin video pasti perubahannya sudah sangat drastis ya guys ini agak kuning-kuning guys ya ini bibit kita siramkan saja ini bagus sekali teman-teman di rumah di sana jika ingin melakukan perawatan pada pembibitan harus digarangkan seperti ini guys ya supaya hasilnya itu benar-benar maksimal ayo kesini guys ini baru pemindahan polybag ya dari polybag yang sangat kecil untuk baby baby bibit nah ini pindahan polybag yang besar merawat kelapa sawit ini seperti merawat bayi ya guys ya jadi dari kecil itu harus bagus harus benar-benar ternutrisi nah ini guys ya ini montok-montok banget kes bibitnya guys ini lihat daunnya ini kalau sudah mencah guys luar biasa ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati